Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kami menjumpai kalian Dalam keadaan sehat walafiat Dan tak kurang suatu apat Video kali ini Kami mau membagikan Kepada teman-teman Bahwa kelinci kami Beranak Sembilan lagi teman-teman Sembilan, padahal Puting susu daripada Kelinci itu hanya delapan Kok dia gak anak sembilan Dan ini teman-teman Kelinci saya ini berturut-turut Tiap bulan dia Beranak Delapan, sembilan Seperti itu Banyak anaknya Sedangkan kelinci kami yang lain itu Beranaknya kadang-kadang hanya tiga Atau lima Kalau kelinci yang ini tiap bulan Beranak delapan Atau sembilan Nah begitu teman-teman Seperti ini Hari kedua kelincinya Aduh ngeri Seperti Anak Tikus Dia teman-teman Ngeri Ngeliatnya itu Gak ada bulunya Gak ada apanya Padahal nanti Setelah hari ke-10 Bin salah bin Punya rambut dia Keliatan Oke Keliatan Seperti kelinci dah Imut gitu Tapi kalau masih Seperti ini Aduh bagi ibu-ibu yang Penakut gitu Jadinya ngeri Nah Ini teman-teman Kalau kelinci Itu banyak anaknya Harus kita bantu dia Taruh ibunya di tempat sangkarnya itu Kemudian ibunya itu Dielus-elus gitu Supaya ditenang Menyusui Agar Dia tidak memakan anaknya Ini saja Sudah dua yang dimakan anaknya Sama kelinci ini Dua ekor Jadi ini sisa tinggal tujuh teman-teman Nah bagaimana caranya Agar kelinci itu tidak Memakan anaknya Alias kanibal Yang pertama teman-teman Kasih dia makanan berlebih Pertama air Kemudian ada Hijauan Seperti rumput Dedaunan Ini seperti ini Pastahu Kemudian ini Ada nasi juga teman-teman Jadi dengan begitu Dia tenang Dan ini dia Menyusui anaknya Dan tidak memakan Anaknya lagi Nah itu yang pertama Teman-teman yang harus dikerjakan Namun dalam kenyataannya Teman-teman Cara menanggulangi Kanibal ini Kami tidak berhasil Teman-teman Baru saya Faktor pertama itu Makanan Itu Saya sudah kasih dia makan Sepuasnya Tapi tetap saja Dia memakan anaknya Dan kelinci ini Kali ini mungkin Karena terlalu Sudah banyak sekali Beranak Dia sering beranak Tiap bulan Sembilan Delapan Atau tujuh Anaknya Mungkin dia sudah bosan Ya Beranak Sehingga Dalam kenyataannya Saya tidak bisa Mengatasi Kanibalnya Yang anaknya Tadi pertama itu Sembilan ekor Sekarang teman-teman Tinggal tiga Yang sisanya itu Sudah dimakan Sama induknya Ini pada hari ke-10 Teman-teman Jadi untuk Mengatasi Kanibal itu Menurut pengalaman Saya pribadi Mungkin ya Teman-teman ya Lebih baik Pada waktu Dia hamil Nah Waktu hamil itu Kita harus beri dia Makanan yang bagus Kemungkinan Lingkungan yang bagus Tidak membuat dia Stres Ya Mungkin itu Jalan terbaik Ya Kalau sudah melahirkan Seperti ini Aduh Yang sembilan Ini habis Dimakan Tinggal tiga Yang masih berarti Enam ekor Anaknya dimakan Selamat menikmati Selamat menikmati